selamat menikmati Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara grup D babak pengisihan grup Piala Menpora 2021 yang digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman Persib kini menunggu lawan pada babak perempat final yang masih diperebutkan di grup C Persebaya Surabaya, Persik Kediri, PS Sleman, dan Persela Lamongan berpeluang menjadi lawan Persib di babak perempat final Pendiri dan Komisaris PT PBBH Umuh Muhtar meyakini jika Persib Bandung pasti bisa mengalahkan lawannya pada babak perempat final karena telah memiliki kedalaman skuad yang mumpuni dibanding calon lawan-lawannya Persib sudah mengambil pemain-pemain bagus, ucap Umuh Saat ditanya siapa saingan terberat Persib pada Piala Menpora, Umuh menyebut jika Bali United merupakan pesaing terkuat bagi Persib Umuh menilai Bali United bermain ngotot agar bisa keluar sebagai juara Piala Menpora 2021 Para pemain Persib baru bergabung untuk latihan bersama beberapa pekan sebelum Piala Menpora digelar setelah setahun tak berkumpul karena liburnya kompetisi imbas pandemi Oleh Karen itu Umuh menyebutkan jika kini tim pelatih dan manajemen terus berusaha membangun kekompakan tim baik di dalam dan luar lapangan Kita berusaha menyatukan, terutama kekompakan, kalau kompak semua pemain enjoy, ujarnya Rombongan Persib bertolak meninggalkan Bandung menuju Sleman pada Jumat Tanggal 9 April 2021 Pagi Berkekuatan 20 pemain, Persib akan melanjutkan perjuangannya di perempat final Piala Menpora 2021 dengan menghadapi Persebaya Surabaya Rencananya, duel Persib kontra Persebaya bakal dimainkan di Stadion Maguwo Harjo Sleman Minggu, tanggal 11 April 2021 Persib berstatus sebagai juara grup D, sedangkan Persebaya merupakan runner-up grup C Seperti dilaporkan akun Twitter Persib, sebelum menempuh perjalanan darat dengan waktu tempuh sekitar 9 jam Seluruh anggota rombongan menjalani rapid tes antigen di Geraha Persib, Jalan Sulanjana, Bandung Selamat pagi, hari ini kami awali dengan enjoy dalam menjalani tes antigen sebelum bertolak ke Sleman Ikuti utas ini untuk memantau perjalanan Tagar Persib Tagar dukung dari rumah Tagar menang bersama, tulis akun Twitter Persib Setelah seluruhnya dinyatakan negatif COVID-19, rombongan bergerak menuju Sleman Dewa United FC berhasil menggaet satu lagi pemain yang sempat membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga Indonesia musim 2014 Dalam menyongsong Liga 2 musim mendatang, Dewa United FC sebelumnya telah memiliki satu pilar yang pernah juara bareng Persib Bandung di Liga Indonesia edisi 2014 Mantan amunisi Persib Bandung yang paling awal bergabung ke Dewa United FC tersebut yakni Sahar Ginanjar Kini Sahar Ginanjar tidak sendirian sebagai ex-pemain Persib Bandung yang sempat menorehkan tinta emas pada musim 2014 di skuad Dewa United FC Pasalnya, Dewa United FC kini menyambut kehadiran satu lagi pesepak bola yang pernah berkostum Persib dan memiliki memori manis di musim 2014 Pemain yang dimaksud yakni Jajang Sukmara Saat ini, Jajang Sukmara telah resmi berkostum Dewa United FC Dewa United FC secara sah memperkenalkan Jajang pada tanggal 8 April 2021 Jauh sebelum ke Dewa United FC, Jasuke, Sapaan Jajang Sukmara sempat membela Persib Bandung Pemain berposisi back sayap kiri tersebut memperkuat Persib Bandung Senior selama hampir 7 tahun atau sejak 2011 Jajang Sukmara pernah merasakan beberapa gelar juara bersama Persib termasuk Liga Indonesia musim 2014 Pada musim 2014, Jajang juga sempat memberikan kontribusi penampilan di Persib Bandung Dilansir oleh bolasport.com dari Sotserway, Jasuke tampil 8 kali untuk Persib pada musim 2014 Sontak, gelar Liga Indonesia musim 2014 pun bisa menjadi salah satu kenangan terindah pemain jebolan di klat Persib Bandung tersebut karena ikut andil lewat kesempatan bermainnya Pernah berkontribusi dengan Persib tentu menjadi nilai tambah Jajang Sukmara dalam kiprahnya bersama Dewa United FC terlebih Jajang juga sempat berlabuh ke beberapa klub Liga 1 lainnya seperti PSMS Medan, Barito Putra, dan PSS Sleman Alhasil, pengalaman Jasuke dapat berarti untuk Dewa United FC dalam mengarungi Liga 2 musim mendatang Kepastian Dewa United FC mendatangkan pemain berusia 32 tahun tersebut disampaikan lewat unggahan Instagramnya Kamis, tanggal 8 April 2021 Selamat datang di Dewa United FC, sang tembok baja dan kokoh Jajang Sukmara, tulis Dewa United FC seperti dikutip oleh bolasport.com dari Instagram resmi klub Selain Jajang Sukmara, Dewa United FC juga sudah berhasil memboyong beberapa nama pemain cukup beken di Liga Indonesia Sederek nama yang mampu digaet Dewa United FC yakni Rishadi Fauzi, Hamrah Hehanusa, Rafli Mursalim, Herman Zumafo, Ade Suhendra, dan Sahar Ginanjar Juru taktik Persib Bandung, Robert Rene Alberts, menjelaskan kamar rahasia timnya selama berada di Sleman, Yogyakarta Hal ini ungkapkan oleh Robert Rene Alberts, dalam channel Youtube Persib, tanggal 8 April 2021 Pada kesempatannya tersebut, Robert Alberts sedang menggerebek hotel tempat tinggal Persib Bandung selama mengarungi Piala Menpora 2021 di Sleman Juru taktik kelahiran Amsterdam, Belanda tersebut sempat mengungkap kamar rahasia milik Persib Oke, yang satu ini, kamar rahasia kata Robert Rene Alberts seperti dilansir oleh bolasport.com dari Youtube resmi Persib Robert Rene Alberts pun menjelaskan alasan dirinya menyebut Persib Bandung memiliki kamar rahasia di Sleman Dijelaskan oleh Robert Alberts, kamar rahasia itu karena ruangan tersebut hanya boleh dimasuki oleh Fikri Apriansyah alias bule selaku Kitman Persib Tidak ada yang boleh masuk ke ruangan ini, kamar rahasia Hanya Pak bule, Fikri Apriansyah, saja, ujar figur berumur 66 tahun tersebut Robert Rene Alberts pun menggambarkan peran penting Fikri Apriansyah di Sleman Persib Bandung Selain itu, Robert Alberts juga memberikan pujian kepada Fikri atas kinerja Dia, Fikri Apriansyah, orang yang mengelola segala perlengkapan kami Dia sudah melakukan pekerjaan yang fantastis, sangat bagus, ucap Robert Rene Alberts Setiap latihan, pakaian kotor dan semuanya kembali bersih sebelum dipakai pemain Sehingga, pemain nyaman serta segar kembali saat mereka berlatih, tutur Robert Alberts Lalu dia, Fikri, akan mencatat segalanya agar tidak ada satupun yang hilang karena banyak hal yang perlu ia bawa Bule adalah orang yang menguasainya dan dia sudah bekerja dengan baik, kata ex-juru taktik PSM Makassar tersebut Terima kasih telah menonton!